Bisnis Indonesia Singapore Association atau Asosiasi Bisnis Indonesia Singapura yang disingkat BISA menggelar Indonesia Startup Insight tahun 2017. Melalui kinerja BISA, acara Indonesia Startup Insight 2017 ini diikuti sejumlah perusahaan Kakap Nusantara dan perusahaan asing serta para startup Indonesia yang berasal dari sejumlah kota besar di antaranya Jakarta, Surabaya, Bandung, Pontianak, Batam, serta kota besar lainnya di Indonesia. Bertempat di Eco World Gallery Jalan Science Martin No. 1 Kawasan Along Tangling Road Singapura Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, IGD Ngurah Suajaya membuka acara Indonesia Startup Insight 2017. Usai membuka acara DubsRI untuk Singapura, IGD Ngurah Suajaya menyambut positif acara ini. Kita tahu teknologi di Indonesia Singapura dan salah satu fokus yang ingin kita lakukan adalah dalam bidang digital ekonomi. Karena itu ini salah satu dari rangkaian kegiatan bagaimana kita bisa bermitra yang saling menuntungkan dengan Singapura dalam bidang memanfaatkan teknologi digital untuk pemajuan kedua negara. Tetapi juga kita mengharapkan supaya ada networking dan ujungnya ini sama sehingga kita bisa saling kemisi. Karena kalau di Indonesia talentnya cukup banyak, sementara barangkali permodalan kurang. Dan di Singapura ini sebagai hub permodalan, barangkali di sini sebagai salah satu sumber modal. Jadi melalui pemikiran itu kita harapkan bisa terjalin bekerjasama yang bisa memberikan manfaat. Sedada dengan Dubes RI untuk Singapura, Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif, Hari Sungkari juga memaparkan harapannya atas event Indonesia Startup Insight atau EC 2017 ini. Tangkapan positif juga dikemukakan Adi Nugroho, CEO Anak Perusahaan Gas Negara atau PGN yang menjadi provider dalam acara ini. Yaitu adanya kolaborasi. Dan kolaborasi itu tidak terbatas pada hal yang kecil. Bahkan di lintas negara seperti ini. Itu sangat dihancurkan. Ini kita lihat salah satu Indonesia yang ada di Singapura. Diharapkan nanti itu mereka bisa bertemu dengan partner baru atau para funders yang baru. Ya, mungkin para venture capital atau venture capital atau pendana itu ada di sini. Dan saat itu satu kedua, mereka juga ada di sini diharapkan mereka juga belajar dengan sistem yang ada di sini yang di mana mereka tidak dapatkan yang bisa. Karena menjadi event pertemuan antara para startup, investor, dan juga para provider seperti kami. Sehingga ini bisa memberikan dampak signifikan untuk kita saling kolaborasi dalam rangka percepatan digital ekonomi di Indonesia. Harapan saya dengan kami juga involved di dalam acara ini, maka kami juga ingin berkontribusi untuk memberikan kemampuan kami juga yang sudah kita miliki. Penyelenggaraan ISI 2017, Stepanus Titus Juhijaya, menjelaskan acara ini merupakan agenda rutin tahunan yang digelar bisa melalui kinerja bisa. Banyaknya permintaan dari perusahaan-perusahaan atau para investor di Singapura untuk mencari bakat-bakat startup di Indonesia yang bagus. Dan juga kita ingin supaya masyarakat Indonesia di Singapura dapat juga menunjukkan ide-ide kreatifnya bukan hanya bagi Indonesia, tapi juga bagi dunia. Dan kita mulai acara ini dari tahun 2015. Ini adalah tahun ke-3 kita melakukan acara Indonesia Startup INSIDE 2017. Peserta untuk tahun ini kita mendapatkan dari Kalimantan, dari Papianak, Jakarta, Bandung, Surabaya, Batam, dan juga dari Singapura sendiri, dari sekitar 6 kota yang datang. Selain mendapatkan informasi penting baik dari investor, sejumlah manfaat dirasakan para provider dan para startup di antaranya, mereka bisa bertemu langsung sekaligus memaparkan potensi yang mereka miliki. Komunikasi dan kontak bisnis menjadi tindak lanjut usai acara ini. Panitia acara juga menganugerahi penghargaan kepada sejumlah startup berprestasi. Roni Alimin melaporkan dari Singapura.